Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi A dan Teteh Hari ini kita akan kembali belajar tematik subtema 3 A Teteh Welcome back to school Tema kita hari ini ialah Aku merawat tubuhku A Teteh Sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu Yuk kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai A Teteh materi awal kita ialah tentang merawat tubuh Ada beberapa cara agar kita dapat merawat tubuh kita dengan baik Yang pertama sarapan pagi Yang kedua belajar di tempat terang Dan yang ketiga menggosok gigi dua kali sehari Selanjutnya A Teteh tidak boleh tidur larut malam dan bangun tidur pada pagi hari agar A Teteh senantiasa sehat dan kuat dalam menjalankan aktivitas A Teteh kita mencoba yuk melukis dengan tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah seru sekali ya melukis dengan tangan Nah setelah kita melukis dengan tangan jangan lupa nih untuk selalu mencuci tangan Yang pertama memakai sabun yang kedua mencuci selas-sela jari dan yang ketiga membilas tangan dengan air Lalu kapan saja kita harus mencuci tangan? Yang pertama sebelum bahas sudah makan kemudian apabila kita selesai bermain Kenapa sih? Apa sih manfaat mencuci tangan? Yang pertama menjaga kesehatan Yang kedua menghindari kuman menempel di tangan Dan yang ketiga terhindar dari penyakit Oleh sebab itu jangan lupa A Teteh untuk senantiasa mencuci tangan Materi selanjutnya ialah sikap duduk saat belajar A Teteh meskipun saat ini kita belajar di masa pandemik tentu kita harus tetap memperhatikan bagaimana cara sikap duduk kita saat belajar secara daring ini Sikap duduk memengaruhi tulang Sikap duduk yang baik akan menjaga kesehatan tulang sehingga penampilan tubuh jadi tegak Sementara itu sikap duduk yang salah akan mengganggu pertumbuhan tulang sehingga penampilan tubuh kita akan bungkuk Jadi A Teteh meskipun kita belajarnya online jangan lupa untuk memperhatikan bagaimana sikap kita saat duduk dalam belajar Materi selanjutnya ialah menjaga kebersihan tubuh dan gigi Bagaimana caranya? Yang pertama jangan lupa untuk senantiasa mandi dan menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari Nah A Teteh apa saja sih alat yang digunakan saat mandi? Yang pertama handuk kemudian sikat gigi dan pasta gigi sabun serta shampoo Lalu bagaimana cara merawat alat kebersihan? Yang pertama handuk harus dijemur setelah dipakai jangan disimpan dalam keadaan basah karena akan risikan banyaknya kuman dalam handuk kita Kemudian pasta gigi harus tertutup agar tidak kering dan setiap 3 bulan sekali sikat gigi kita harus diganti agar tidak menjadi sarang kuman Lalu sabun Sabun disimpan di kotak sabun agar kuman-kuman tidak menempel dalam sabun kita Nah yang terakhir shampoo Botul shampoo harus tertutup rapat agar tidak tumpah Bila tumpah maka shampoo A dan Teteh akan cepat habis Nah begitulah cara merawat alat-alat kebersihan Saat ini Ibu Wintan punya tugas nih untuk A dan Teteh di rumah Yang pertama ayo berkreasi halaman 82 ayo jawab halaman 88 dan ayo berlatih halaman 95 A, Teteh cukup sekian materi hari ini Terima kasih atas perhatian A, Teteh semuanya Jangan lupa untuk selalu subscribe channel youtube sekolah kita SD Lab School Upi Purwakarta dan tonton setiap video yang diposting Jangan lupa ya A, Teteh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian A, Teteh semuanya